Selamat pagi semua! Hari ini kita ada Joya dari Seattle dia lagi jalan-jalan disini dan dari kemarin tuh kita kayak muter-muterin New York aja keliling sampe encok ini apartemen aku tuh udah kayak yang kemarin rapi gitu kan kita baru rapihin rumah baru sikat semuanya tiba-tiba udah kayak kapal pecah lagi nih liat siapa sih? hari ini aku bakal mau kalian tuh kayak ngeliat suasana Christmas di sini tuh kayak gimana Christmas in New York is so pretty iya, karena semua light itu banyak banget dan by the way it's so cold here hari ini coba kita tanya Google hey Google, what's the weather today? today in New York it'll be cloudy with a forecasted high of two and a low of zero right now it's one degree and sunny 1 derajat Celcius lo pake jaket berapa? cuma 2 doang gue sih kayaknya 3 dan pokoknya di sini sih gue lebih mendingan ke kepanasan lo mendingan kepanasan tuh keinginan? kepanasan kepanasan kan? terus buka jaket yuk jadi kita main jalan-jalan di New York sebagai turis oke jadi ini sekarang jam 358 ribet ya jadi cewek ribet banget oke nah kita mau keluar ke apartemen kita mau liat seberapakah dingin karena tadi pagi itu snowing hah? tadi pagi snowing gimana? luar oke lah ah sekarang kita lagi mau naik ke subway ya jadi emm di sini tuh kemana-mana udah gak ada mobil lagi as you know tapi sebenernya lagi cantik ya hari ini coba kalo kita keluar lebih cepet tadi gak bangun siang jam 2 soalnya tadi malam kita tidur jam berapa? 6 karena oh ya tadi malam kita itu jalan-jalan ke Times Square jam 3 pagi seru sih tadi dingin sepi banget Times Square sepi-sepi banget dan aku gak sempet nge-vlog banyak tapi dia ada banyak cuplikan ini dia cuplikannya kemarin helikopter helikopter parakopter 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 nah 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 we ain't giving no hope i ain't vol Weeow and now hope making a party chocolate barbie waiting on me for yo hello hi guys kita di mana sekarang? party Jadi kita lagi ini jam 3 pagi ya, hampir jam 3 pagi lagi di Times Square What's up, penandu dong, kayaknya belum masuk vlog gue nih Halo, kita lagi menikmati aja suasana dingin yang 0 derajat di Times Square Tapi lagi asikin aja ya Udah pada kedinginan semua nih Tapi cantik banget guys, gue selalu step kali ke Times Square Walaupun gue udah warga-warga tetap disini Step kali gue ke Times Square itu masih kayak wow gitu loh ya Wow Guys, ini pertama kali Times Square sesepi ini Sepi banget, gak ada orang woy Wow Oke, jadi New York tuh segini Nah New York tuh dibagi ke beberapa, namanya apa sih namanya? Bukan City Apa ya, adalah sebuah kata, lupa Jadi ini Manhattan, ini Brooklyn dibawah, ini Queens, ini Bronx, nah ini semua itu termasuk New York City gitu kan Nah, kita di Manhattan, nah lokasi rumahku tuh disini nih, somewhere there Ya, paling deket tuh naik Q Nah, untungnya itu Q bisa langsung ke bawah Karena bisa kalo kita jalan-jalan tuh dari sini doang nih, dari sini sampai bawah sini nih Ya, dan sekarang kita mau ke daerah sini Nah, jadi kadang-kadang kalo misalnya kita mau kemana-mana, pasti harus naik Q dari rumah kita Terus mungkin kita transfer pake ke yang lain, ada yang biru itu apa, orange apa, ungu apa, gitu-gitu Ehm, tapi cepet banget sih sebenernya, jadi gak harus, iya kalo naik sape cepet banget Naik bus selama, naik bus dua kali lipat selama Ya, tapi kita jarang sih naik bus, tapi juga bus kita tuh bener-bener di depan, apartment banget Gitu, jadi ini, kalo kalian liat, banyak banget kan garis-garisnya Ya gitu lah, gak tau Ada musim sih kalo kalian baru kesini, tapi kalo udah naik 10 kali lah at least Iya, jadi makanya kalo disini tuh harus, kita harus tau misalnya kalo naik kita ke naik Q Ada yang naik, ada yang turun juga, gitu-gitu Dan kita harus nyari masuknya tuh lewat mana, jadi beda-beda Jadi kita harus bener-bener ngeliat kita tuh mau kemana, gitu Dan aku selalu pake Google Maps untuk ngebantu aku go around the city Karena helpful banget juga, gitu Sama, sebenernya disini sekarang tuh COVID lagi parah Dan dimana-mana itu ada kayak PCR testing di jalanan gitu, ngantri Ini gratis, semua orang bisa ambil mau ada insurance, mau gak ada insurance Dan juga aku kemarin sempet PCR test sebelum pada dateng, jaga-jaga aja gitu kan Dan untungnya hasilnya negatif, hasilnya keluar 3 hari, eh 2 hari deh 2 hari gitu Gratis tapi, kalo Jakarta kan bayar ya, disini gratis semuanya Mau PCR, vaksin semuanya gratis disini gitu Dan so ya, sekarang kita lagi mau ke daerah Fifth Avenue namanya Jadi Fifth Avenue adalah tempat banyak toko-toko dan juga banyak cantik-cantik lah gedung-gedungnya Semuanya all decorated sama, apa, Christmas-Christmas gitu Jadi kita bakal liat Kita semua udah kayak diem doang, karena udah agak capek ya dari kemana jalan-jalan terus Tapi hari ini lagi dingin banget, untungnya aku all bundled up Nah ini kita lagi di daerah satu jalanan ini Namanya Fifth Avenue, ya jadi ini toko-tokonya bagus-bagus Toko-toko mahal-mahal Nah dan kalian liat ya, banyak banget dekorasi-dekorasi dipasang Christmas lights Dan ini disini kita ada namanya Trump Tower Tuh, Trump Tower kalo kalian kepo Presiden terakhir mereka sebelum sekarang, Biden Ini ada salah satu, jadi dia kan punya banyak tower kan Ini salah satunya di Fifth Avenue Dan ini sebenernya cantik banget, nanti kita bakal muter-muterin lagi Bakal ngeliat-ngeliat gedung-gedungnya dan the Christmas vibes ya nih Orang-orang tuh udah kayak pake-pake jaket tebel-tebel, pake glove, pake bini gitu kan Tuh Suasanya natal banget, aku suka Terus kayak... Jadi aku lagi suka dingin sih, in a way daripada panas Karena kalo aku emang... Karena kalo dingin tapi kita bisa pake jaket yang tebel dan enak Rasanya tuh kayak, hah nyaman gitu, daripada panas kepanasan gitu kan Dan kalo misalnya lagi dingin tuh, karum gitu soalnya Kalo lagi panas, bau biasanya Bau keringet, sampah juga kacium gitu gitu Jadi, ya, pada lagi belanja ke dalam, yuk kita liat mereka lagi belanja apa Nah, mereka lagi pada di Abercrombie di dalam Jadi, mari yuk kita masuk Nih, aku hari ini pake jaket tiga Dan ya ini tuh tebel banget, enak banget guys Terus, sepatah aku juga aks Jadi, di dalamnya kan kayak... Berbulu-bulu gitu Gimana belanja apa, Beb? Gak ada, budi-budi Gimana? Ini dia, kita lagi makan Terima kasih Kita tadinya kan gak mau makan Maunya nanti aja Tapi, kita makan aja Terus, kenyangin sekarang biar nanti kita sibuk Jadi, makan Ini makan murah guys Karena kalo yang lain, Joynya maunya Italian Murahnya aja mahal ya Gua makan dinsam pake nasi Gua makan dinsam pake nasi Ngapal gak sih? Temen itu gua harus pake nasi ya? Tidak, enggak lah Karena gua mau kenyang, gua mau bener-bener kenyang banget Kuasin yaudah, meneh makan nasi bener-bener abis Kinculong gue, nasinya Gua sampai sekarang gaya perminta Apa? Gua sampai sekarang gaya perminta nasi Enggak, kan gua udah banyak sih, Kang Sekarang waktunya makan Egg yolk dumpling Bun Eh, bun Egg yolk dumpling Egg yolk bun Dalamnya telur kuming yang masih meleleh gitu Jadi, mari kita buka Ini kita buka dari bawah biar gak tumpah Tapi, isinya lihat Tuh Keluar Air Kan udah bagi tisu gak? Ya lu ngocor, saya mau man Dijur enak Dijur, enak Dijur, tangguh aku sakit Dijur Oke, jadi kita udah selesai makan Dan aku udah keluarin bini Tangan yang kiri udah pake gloves Nih, karena dingin Tapi aku udah persiapan Enak, aku anget Nah, ini dia Cantik banget kan guys Nih Gila, Natal disini tuh Bagus banget Nih Semuanya dipasang lampu-lampu Jadi keliatannya Christmassy vibe sekali Nah, di depan kita Kita ada gedung Toko Cartier Toko, apa Jewelry Store ya Dan ini bagus banget Gedungnya guys Mereka dekorasi sebagai Chris kayak Present kan ini Sebuah kado gitu Kayak ceritanya Bener-bener nyala banget Semua orang tuh foto-foto Gedungnya Kan emang cantik banget Liat ini Dan ini kita ada Salah satu Nike yang Menurut aku Bagus banget disini Yuk, gede banget Mari kita masuk Karena ini tokonya keren banget Bukan kayak Nike-Nike biasa Tapi kayak Pokonya keren banget deh Ayo kita masuk, yuk So nice So nice Ini dia Nike-Nya Nah kalo ini untuk Dekorasi Skateboard House of Innovation Keren banget deh Rame banget guys Aku sih gak mau beli apa-apa ya Cuma lebih mau kasih lihat aja Nih Nike Store Pajangannya keren-keren banget gak sih Ini pada ngantri apa nih Ke atas nih Sepatu deh kayaknya ngantri Nih kita Mereka tuh mau ke lantai Tempat sepatu Sepatu-satu Karena saking rame Harus ngantri dulu panjang Mau ke tempat sepatu Nah tapi kalo kita Maka ke baju-baju doang Gak usah ngantri Karena as you know Orang-orang tuh pada suka banget kan Beli beli satu di Nike Emang bagus-bagus banget Tapi juga suka banget Jadi ini banyak banget turis Jadi ekstra-ekstra rame Sampai harus ngantri Masuknya Di tangga Gitu Nah ini baju-baju Laki-laki si Caitlin mau beliin cowoknya Soalnya ya Kate Iya Mau beli Jangan yang Iya Tapi talinya liat Dari jelas banget Atau it's okay Normal gak sih itu Bagus gak sih kan kualitasnya bagus Oh ini dia gerejanya Ini yang tuh lagi lebih gede Gede banget Yuk kita lihat Ini dia Gerejanya Joy mau ini gak Joy? Candle offering 2 dollars Iya Ini untuk apa sih Joy? Coba jelasin dikit Jadi ini mas Ini gereja katolik Oke terus Orang usually right here Like gak harus ada service You can dateng aja Tapi ini apa nih kalo candle? Lo tuh Kristen ya? Jujur Kristen gue banget tau Tapi gue udah pernah ke gereja katolah Lagi dari kecil Gak apa sih kayak ritual gitu Oke Keren sih Lagi pada berdoa Cantik banget gak sih gedungnya Nah ini besok bakal rame banget guys Besok bakal rame banget Nih Bakal rame dengan orang-orang Karena kan Natal kan besok Ini kan hari ini tanggal 23 Besok 24 so Christmas Eve Dan Lusa itu Natal Gereja katolik ini Gereja katolik ini dinamakan sebagai St. Thomas Church Yang terletak di jalanan teramai di Manhattan New York City Yaitu di Fifth Avenue Gerejanya sendiri dibuat pada tahun 1824 Dan lalu direnovasikan pada tahun 1914 Untuk dirubah sebagai gedung yang kita lihat sekarang ini Nah harga konstruksinya mahal loh Sampai 300 juta US Dollars Atau sama dengan 400 M Indonesian Rupiah Semua orang itu bisa masuk ke dalam Walaupun hanya untuk lihat-lihat Ataupun berdoa Gerejanya akan mengadakan banyak event di hari Natal nih Jadi semua kursi yang ada pasti penuh dengan orang-orang Nah walaupun disini aku gak megang agama mereka Aku masih harus respect agama mereka Selagi aku lagi di tempat suci mereka Dan disini aku pengen share informasi ke kalian aja Suasana Natal disini tuh seperti apa Dan aku kagum banget sama gerejanya Infrastrukturnya tuh cantik banget Dan next time kalo misalnya aku stumble ke masjid disini Pasti aku bakal mampir dan kasih lihat kalian suasananya Dan masih di 5th Ave Sekarang kita berada di depan department store Namanya Saks Fifth Ini adalah sebuah department store Kalo misalnya di Indo itu sama dengan Kayak Sogo atau Metro Tapi ini versi mahalnya Dan di setiap winter season Mereka tuh ngadain sebuah lampu-lampu Show lights yang ada lagunya Warnanya warna-warni Bagus banget Dan ada di dinding Mallnya sendiri Dan lampu ini tuh ada setiap 10 menit Cantik banget nih Aku kayak anak kecil lagi di Disneyland Lagi nonton fireworks Kesenangan sendiri Dan ini tuh semua orang bisa nonton Dan bakal ada sebulan of the entire winter season Nah, balik kita lihat Cantik, cantik banget Nih kita masuk ke toko-tokonya Di dalamnya Kasi berdua Tokonya mahal Barang-barang bagus I love this store It's like a department store But every But for joya Because harga-harganya Harga-harganya merong Nih Nih Sekarang kita lagi ada di bagian sepatu Bagus-bagus banget Nih sepatu-sepatunya Si Joya sampe mau beli Bo bingung yang mana Banyak banget katanya Ya, Joy? Bingung ya lo? Kayaknya enak banget Saki gue gak bakal usahin penuh Lo mau beli sekarang banget Untuk tahun ini winter Iya Mending gak bilang pas lo ke New York nanti lo beli boots Iya Kan kepakai t-shirt Lalu dari sini Tidak Tidak Ya, right, bro Ya Bagus banget Atas-patunya Shoe heaven ini namanya Nah, sekarang Di depannya ini Kita ada Namanya Rockefeller Yaitu sebuah Christmas tree Dan ice skating rink Yang terkenal banget di sini Gede banget Christmas tree-nya Gede banget Christmas tree-nya Wuh, look at that Cantik banget, guys Nah, ini kita ada Rockefeller namanya Jadi sebuah pohon natal yang gede banget Ini rame banget turis semua, guys Rame banget, guys Rame banget, guys Covid ini mah Mantusan Hahaha Came banget Tame banget, dan bagus banget Gue gak tertulis banget Tapi jujur, shantik sih Ini pertama kali Pertama kali gue ngeliat Christmas tree-nya Dan di bawah sini Kita ada namanya The Ring yang adalah ice skating tapi udah sampe tahun depan bener-bener habis dan harganya mahal masa ice skating doang? hampir sejuta hampir sejuta loh sejuta loh sebenernya sejuta woy, ice skating doang nih kita kan nanggrek aja guys kenapa? kenapa? karena ini sepuluh oke, terima kasih kita kembali di Bryan Park ya waktu itu aku pernah nge-vlog juga dan sekarang kita mau ice skating kita beli ice skating berapa satu orang? empat puluhan ya? empat puluhan dolar untuk ice skating nih yeay, let's go oke, gue gak pernah ice skating before loh guys, gak pernah sama sekali jadi mari kita lihat kalo gue jatoh dan Joya it's in charge of me, oke? kita juga udah jago, jadi dia megangin gue ya nih, kita lagi ngantri mau ambil sepatunya gimana cara jalan nih? gimana cara jalan nih? ini pada antri semua dan kita tuh belinya kayak beberapa hari sebelum karena rame banget dan sering abis apalagi yang ini kan kita di Bryan Park ya apalagi yang tadi yang di Rockefeller itu abis sampai Januari nanti karena emang rame banget orang-orang pengen apalagi kayak ya orang-orang di sini kan pasti suka banget ice skating ya setiap tahun gitu kan jadi pasti mereka tuh selalu menggunakan kesempatan setiap Christmas, setiap Natal untuk ice skating karena di sini tuh ada dari bulan November akhir sampai Januari awal mungkin sampai Februari sih gitu loh jadi ini pertama kali aku ice skating mudah-mudahan jago ya ampun, agak takut aaah jago kita kita jago guys turunnya tuh, jago ya ini udah yang gila ya ini udah yang gila ya ini udah seru banget sekarang langsung ke tamanan krek ke Pimp ice skating New York City kita udah Fast Feet nih dan sekarang kita tanggal 31 Desember dan waktunya pergantian tahun so, happy new year semuanya aku mau kasih liat kalian aja suasana tahun baru di New York City kayak gimana, dan kalian tau kalau misalnya di New York itu, di Times Square, ada satu event namanya Ball Drop nah jadi di Times Square rame banget, ada konser-konser juga semua orang tuh rame banget kayak tahun ini dikit sih, cuma 15 ribu orang itu termasuk banyak ya sebenernya tapi kita lagi ngantri nih, mau masuk ke Times Square, nonton Ball Drop, ada konser-konser terus gue kesel banget, tadi tuh ada konsernya Olivia Rotrigo dan gue suka banget tapi kan orang-orang tuh udah pada ngantri dari siang ya, dari jam 3 sore gitu kan agak gila gitu, gue gak mungkin ngantri dari sore-sore gitu kan ini aja udah jam 10, baru mulai ngantri, tadi abis makan dan lain-lain dan ini ngantriannya guys, panjang banget beneran, sampai ujung ke bawah ya, semua orang pada mau nontonin Ball Drop gila, ngantri banget kesana ujung jadi mari kita doakan, aku bakal bisa masuk ke sana soalnya pengen banget, jadi yuk, let's see aku tuh udah ngantri hampir sejam, 45 menit udah mau masuk nih ya, insya Allah ini udah jam 11.30, jadi mudah-mudahan by midnight jam 12 udah masuk dan ini aku beli kacamata nyala-nyala tadi, terus dibutuhnya baterainya abis udah gue beli 3 dolar, mahal-mahal terus baterainya nyala-nyala, abis baterainya tapi ini nanti lagi udah mau masuk jadi, excited! we made it inside! jadi tadi kita masuk, itu kita dibutuhkan kartu vaksinasi dan juga ID card dan ini udah mulai kosong nih orang-orang udah udah masuk maka, aku udah masuk, itu kan di sini doang' guys lihat time scarnya tuh di depan jauh banget dan ini udah rame banget, lihat ya tuh sampai di depan udah ga bisa maju lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!